KERUMUNAN PENGUNJUNG Selain kedua tempat ini, pemerintah kota Bogor juga menutup 17 titik lokasi wahana kolam renang lantaran melanggar protokol kesehatan. Selain itu pula, banyak pengunjung yang berasal dari luar kota Bogor. Untuk kolam renang kami sudah perintahkan jam 2 tadi tutup karena ada indikasi terus bertambah. Daripada terjadi penumpukan, kita putuskan untuk ditutup tempat renang di 17 titik di kota Bogor. Rencananya seluruh lokasi wisata akan kembali dibuka pada hari Senin dengan syarata melebihi kapasitas 50 persen. Ratusan pengunjung yang tengah asyik bermain air di wisata Air Emos Sports Center Margahayu Kota Bekas ini terpaksa bubar. Sat-sat gas COVID-19 beserta Lurah Margahayu melakukan sidak pada minggu siang. Sidak dilakukan setelah Lurah mendapatkan laporan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas di lokasi tersebut. Selain dibubarkan, rumunan lokasi Emos Sports Center ini untuk sementara waktu ditutup. Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika Kecamatan Walantaka Kota Serang, Banten menutup wisata kolam renang Tirtanada. Penutupan dilakukan lantaran ada lonjakan jumlah pengunjung. Wisatawan yang sudah terlanjur masuk kolam renang diimbau untuk segera pulang oleh petugas dan diberikan waktu untuk membubarkan diri dari lokasi wisata. Ya sebenarnya sih kecewa, tapi karena pemerintah sudah adanya peraturan seperti itu, yaudah saya pahami. Tapi kan liburan ini dinanti-nanti ya sama keluarga saya gitu, liburan lebaran. Kenapa sih bisa ditutup seperti ini? Sesuai dengan instruksi Gubernur Banten, terhitung sejak 16 hingga 30 Mei 2021, lokasi wisata di wilayah Provinsi Banten ditutup untuk sementara. Hal ini untuk mencegah munculnya klaster libur lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia